Dia hanya gara-gara tersinggung saat perpapasan di jalan, dua pria di Tanggamus, Lampung terlibat duel menggunakan senjata tajam. Salah satu pelaku menderita luka bacok di wajah dan pergelangan tangannya putus, sementara lawannya langsung melarikan diri. Pria bernama Suardi, 50 tahun ini mendapat penanganan darurat di RSUD Batin Tanggamus, Lampung akibat luka di wajah dan salah satu pergelangan tangannya putus. Namun karena luka-lukanya cukup serius, pihak rumah sakit menunjuknya ke rumah sakit lain di Prinsewo, Lampung. Tadi memang sudah tata laksana, sudah dilampingi oleh dari kepolisian juga ya. Terus kita sudah lakukan tindakan, penata laksanaan terhadap perdarahan dan kegawat daruratan pada pasien. Dan ini memang sudah ditangani dengan bayi di RSUD Batin Mangunang dan kita lakukan peruncukan untuk penanganan lebih lanjut ke RSUD Airan Raya. Sebelumnya warga Pakon Tebab Bunuk, Kecamatan Kota Agung Tanggamus itu dibacok oleh tetangganya berinisial DA 30 tahun. Belum jelas permasalahan yang jadi pemicu, namun menurut informasi, dua itu dimulai dari cek cok mulut saat keduanya berpapasan di samping rumah DA. Jadi awal mulanya kan dia lewat, sama-sama lewat, ada cencok sedikit, akhirnya berubah kan. Setelah dia balik, menurut korban ini, dia balik, langsung ditunggu, dan ditembas pakai cendata. Polisi masih meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengejar pelaku yang langsung kabur usai lawannya roh buah tak berdaya. ASEP Saipuloh melaporkan dari Tanggamus, Lampung.